Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan prinsip atau rangkaian prosedur untuk menentukan bagaimana sesuatu dilakukan. Setiap gereja punya sistemnya sendiri. Tadi kita dengar Pak Pendeta Ruben Adi sampaikan sistem bagaimana seseorang dari seorang awam bisa kemudian masuk sampai jadi seorang pendeta. Itu sistem namanya. Rangkaian prosedur untuk menentukan bagaimana sesuatu dilakukan. Saya akan kembali dalam sehat, dalam kepemimpinan, karena ini menurut saya sangat penting. Apa yang saya maksud? Dari awal saya sudah bilang kepada semua teman-teman, pada saat itu jumlah kita masih di bawah 100 orang di awal-awal tahun 1999. Saya bilang begini, bahwa Superman sudah mati. Superman sudah mati. Jangan sampai gereja ini dibangun berdasarkan satu orang saja. Yang harus ada adalah super tim. Jadi kita dari sejak awal memang membangun tim, membangun grup. Sulit untuk kita bertumbuh kalau pemimpinnya nggak punya margin. Kalau dia terlalu sibuk, semuanya dia kerjain sendiri. Jadi kadang-kadang sistem kita atau apa yang kita terapkan sendiri menghalangi kita untuk mengalami pertumbuhan. Dalam teamwork, kita mengenal yang namanya delegasi. Yang kita kenal namanya bagi tugas. Kita bekerja sama satu dengan yang lain. Kerjasama ini yang sangat penting dalam kepemimpinan. Yang kedua, dalam kepemimpinan yang sehat, kita terapkan sistem servant leadership model. Pemimpin justru harus mencontohkan pelayanan. Pemimpin justru harus melayani lebih dahulu. Bukan menjadi seorang bos atau tipe seorang bos. seorang pemimpin harus menguasai self-leadership. Menguasai kepemimpinan dirinya sendiri lebih dahulu. Yang berikutnya adalah bersatu untuk mencapai visi. Kita semua bergerak bersama-sama untuk mencapai visi. Visi itu sangat penting. Menurut saya setiap gereja harus mempunyai visi. Sebab tidak ada orang yang mau naik bus tanpa tujuan. Tidak ada orang yang mau naik pesawat tanpa tujuan. Jadi visi penting. Jadi kita bersatu bersama-sama mencapai visi dan juga misi serta mempertahankan nilai-nilai yang kita setujui bersama-sama. Yang kita kembangkan. Di JPCC kita punya lima nilai fondasi dasar yaitu relevant, honoring atau hormat, maturity yaitu kedewasaan, excellent, dan spirit-led atau pimpinan roh kudus. Kita sama-sama menjaga itu. Jadi bukan tugas saya saja menjaga hal tersebut, tapi kita bersama-sama menjaganya. Yang berikutnya sehat secara kepemimpinan. Yang saya maksudkan adalah menciptakan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan. Jadi yang bertumbuh tidak usah dihalangi, yang bertumbuh tidak usah ditutup, tetapi kita harus selalu membuka jalan supaya orang bisa bertumbuh, bahkan lebih daripada kita. Selalu membuat jalan buat generasi muda untuk kemudian muncul. Selain sehat, yang kita selalu dengungkan adalah berbuah. Karena kita tidak dipanggil hanya untuk menjadi bertumbuh saja, tetapi harus menghasilkan buah. Untuk dapat berbuah, yang pasti kita harus bertumbuh lebih dahulu. Untuk itu kita membuatkan pathway, atau yang kita sebut dengan next step. Artinya dimanapun seseorang berada, dia selalu punya kesempatan untuk maju. Kalau dia baru datang, kita minta dia untuk secara regular datang. Kalau dia sudah regular datang, kita minta dia untuk terlibat dalam komunitas sel. Kalau dia sudah ada di komunitas sel, kita minta dia untuk melayani. Kalau dia sudah melayani, kita mencoba dia untuk ikut menjadi seorang pemimpin. Kalau dia sudah menjadi seorang pemimpin, kita minta dia untuk mencetak pemimpin yang lain. Pada akhirnya, yang terakhir adalah yang kita ingin capai adalah transformasi kehidupan. Karena itulah menurut saya faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan. Orang tidak akan tertarik kalau tahu teman mereka yang datang ke JPCC, hidupnya tetap sama saja, tidak ada perubahan. Tetapi orang akan mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi kalau mereka menyaksikan ada perubahan hidup dari teman mereka sendiri? Transformasi kehidupan ini yang kita ingin lakukan, yang kita selalu dengang-dungungkan, dan kita capai melalui komunitas sel, yang disebut dengan date di JPCC. Date ini adalah inti daripada gereja kami. Semuanya terjadi dalam kelompok sel yang kita sebut dengan date. Jadi kita tidak mempunyai banyak acara lain selama satu minggu, kecuali dalam komunitas date. Untuk itu kita harus terus mencetak pemimpin komunitas sel yang paling tidak mumpuni dalam basic pelayanan. Selalu kita dengungkan bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendirian, kecuali kita bertumbuh dalam komunitas. Boleh dibilang, bedanya adalah ada beda yang cukup signifikan antara seorang yang menjadi anggota kelompok sel dan tidak. Artinya kalau mereka cuma sekedar pengunjung setia saja, mereka tidak bisa mendapatkan privilege atau keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang bergabung di kelompok sel. Jadi mau tidak mau, orang akan cenderung masuk ke dalam kelompok sel. Dan yang terakhir, pertumbuhan itu kelihatannya mengasihkan, tetapi sebetulnya pertumbuhan itu banyak kerjaan. Pertumbuhan itu artinya perubahan. Untuk berubah, ada harga yang harus kita bayar. Beranikah kita bayar harganya? Atau sanggup apa tidak kita membayar harganya? Perubahan itu tidak selalu menyenangkan. Dan seringkali membawa penderitaan atau pain. Jadi untuk bertumbuh harus mau berubah dan berteman dengan perubahan. Dan juga berteman dengan penderitaan.